selamat menikmati selamat menikmati ini pastikan kita bisa menakannya seperti ini supaya lagi punya pola kita masukkan yang sisi bawahnya kita masukkan yang sisi bawahnya kita ambil blaster kita blaster yang gantinya dulu satu saja dulu setelah itu dirapikan kita rapi tinggal memeriksa bagian belakangnya apakah sudah rapi juga jika sudah tinggal pasang pisau pasang pisau lagi oke nah sekarang yang gini kita potong sesuai panjang ini ya biar lebih biar lebih serasi oke sudah nah nah sekarang teman-teman yang harus lakukan adalah menekan menekan ini ini biar lebih mudah nah ada dua cara sebetulnya ada yang memotong seperti ini ada yang memotong seperti ini tapi kalau ciri khas saya biasanya saya potong dari sudut sini dan naik atas nah masing-masing saya potong masing-masing saya potong sudutnya mau bantu ya setelah saya potong saya masukkan ininya ini jadi saya masukkan ke belakang jadi saya mau masukkannya disini saya mau masukkannya begini lalu saya memotong persis bagian ini nah kita masukkan oke seperti itu teman-teman kita mulai ke selagi kita mulai ke selagi seperti ini seperti ini saya tinggal tambahin ke sini supaya tidak terlihat nah di ujung sini saya masukkan jadi bentuknya seperti ini ini saya potong di ujung sini ke sini terus saya masukkan ini ke sini nah seperti itu terus potong kita akan lebih rapi dengan cara menekan seperti ini nah jadilah satu bagian oke teman-teman kita ke bagian selanjutnya lagi jadi jadi saya potong segitu kayak gini jangan lupa pencet dulu biar lebih rapi nah masukkan misalkan rapi di dalamnya teman-teman setelah itu dipotong sesuai dengan batas lipatan setelah itu setelah itu rapi di dalamnya teman-teman rapi di dalamnya teman-teman lalu tekan setelah tekan menggunakan stepnya kalau satu panjang juga oke 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 seperti ini teman-teman nah misalnya pisau ini adalah memotong bagian kepala sebetulnya oke oke seperti itu lah teman-teman ku cara buku ala saya dia besoknya pakai seperti itu oke ini bagian dalam oke thank you sudah nonton jangan lupa nonton video saya yang lainnya dan subscribe ya sub indo by broth3rmax Terima kasih.